selamat menikmati untuk menentukan nilai atau efektivitas suatu kegiatan dalam membuat keputusan tentang program kurikulum Menurut para ahli evaluasi secara umum, yang pertama menurut Purwanto dan Atwi Suparman tahun 1999 mendefinisikan, evaluasi adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang suatu program Lalu yang kedua menurut Rutman & Mowbray 1983 mendefinisikan, evaluasi adalah penggunaan metode ilmiah untuk menilai implementasi dan outcome suatu program yang berguna untuk proses membuat keputusan Peran evaluasi Evaluasi sering dijadikan langkah akhir dalam keseluruhan proses Siswa dievaluasi pada akhir suatu kegiatan pembelajaran Kurikulum dievaluasi setelah diimplementasikan untuk menentukan apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai Konsep evaluasi dalam pembelajaran Yang pertama, konsep kesesuaian Menurut Rapwee, Taylor, John B, Carol, Lenji, Brown, Kronbeck Konsep ini memandang evaluasi sebagai suatu kegiatan untuk melihat kesesuaian atau congruence antara tujuan dengan hasil belajar yang telah dicapai Hasil evaluasi digunakan untuk menyempurnakan sistem bimbingan peserta didik dan untuk memberikan informasi kepada pihak yang memerlukan Yang kedua, ada konsep Taylor Konsep ini dibangun atas dua dasar pemikiran Pertama, evaluasi ditujukan pada tingkah laku peserta didik Kedua, evaluasi harus dilakukan pada tingkah laku awal peserta didik sebelum melaksanakan kurikulum dan sesudah melaksana kurikulum atau hasil Dasar pemikiran yang kedua ini menunjukkan bahwa seseorang evaluator kurikulum harus dapat menentukan perubahan tingkah laku peserta didik Mengikuti pengalaman belajar dan menegaskan bahwa yang terjadi merupakan perubahan yang disebabkan oleh kegiatan kurikulum Evaluasi pembelajaran Fungsinya adalah mengetahui tingkat kemajuan belajar seorang siswa Membantu memberikan dorongan belajar atau motivasi belajar Dan memberi pengalaman dalam belajar bagi siswa tersebut Hal yang dipertimbangkan dalam evaluasi pembelajaran Yang pertama, orang Kedua, benda Ketiga, kegiatan Empat, keadaan Atau satu kesatuan yang tertentu Keteria penilaian Pertama, program evaluasi relevan dengan tujuan atau kompetensi yang ingin dicapai Kedua, evaluasi diprogramkan untuk mencapai fungsi evaluasi yang baik Tiga, program evaluasi kurikulum yang direncanakan dapat mudah dibaca dan dipahami oleh guru Empat, program evaluasi bersifat realistis dalam arti mungkin dapat dilaksanakan oleh guru Konsep evaluasi dalam kurikulum Pada pengembangan kurikulum, evaluasi pada kurikulum tersebut sangatlah dibutuhkan untuk memperbaiki dan menambahkan aspek-aspek pada kurikulum Konsep dasar evaluasi kurikulum yang harus dikuasai oleh pendidik adalah Pengertian dasar tentang evaluasi kurikulum Fungsi evaluasi kurikulum Tujuan evaluasi kurikulum Dan model-model evaluasi kurikulum Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh